Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan juga masih dalam perlindungannya. Untuk memulai pagi aktivitas pagi Bapak dan Ibu, kita mulai untuk coba review ya pergerakan indeks harga saham gaungan. Yang mana pada penutupan Jumat kemarin, kalau kita lihat kembali, itu ditutup melemah cukup dalam 1,61 persen. Dengan sektor penekan ya, berasal dari sektor bahan baku dan juga industrial, dan disusul oleh konsumen non-siklikal. Kemudian kalau kita lihat ya, kelemahan dari IHSG yang terjadi pada Jumat kemarin juga masih didorong oleh takutnya atau kekhawatiran yang muncul dari naiknya suku bunga Amerika Serikat atau suku bunga Fed Fundrake yang kembali naik cukup cepat, 0,75 atau mungkin maksud saya 75 basis point. Hal ini yang membuat kekhawatiran bagi para sebagian pelaku pasar dan atau mungkin hampir seluruh pelaku pasar ya, melihat hal ini sebagai ancaman, adanya peningkatan suku bunga yang juga terjadi di beberapa negara lainnya. Inflasi juga yang terjadi di sebagian negara dan mungkin hampir seluruh negara ya, akibat dari dorongan harga energi yang meningkat. Di antara pelemahan yang terjadi di regional Asia, terjadi pada Nikkei yang melemah 1,77 persen, disusul strata yang melemah 0,22 persen. Sedangkan dari bursa regional Eropa, FITSI, terpantau melemah 0,41 persen, sedangkan DAX mampu menguat 0,67 pada perdagangan Jumat lalu. Bank Central Swiss atau Swiss National Bank di antara beberapa bank central Eropa, di beberapa negara Eropa, memutuskan untuk menaikkan suku bunga untuk pertama kali dalam 15 tahun terakhir. Kemudian sikap dari Bank of Finland dan juga Swiss National Bank terakhir, itu juga masih menjadi kekhawatiran dan juga menjadi sentimeter sendiri untuk regional Eropa. Kemudian ada penutupan dari Indeks Wall Street, di mana S&P dan juga Nasdaq mampu menguat 0,22 persen dan 1,43 persen untuk Nasdaq, sedangkan Dow Jones masih terpantau melemah tipis 0,13 persen. WTI dan juga brand, kalau kita lihat dari bursa komoditas, masing-masing bervariatif ya, WTI melemah tipis 0,01 persen ke level di bawah 110 USD per barrel, sedangkan brand masih terpantau menguat tipis 0,05 di kisaran 113,2 USD per barrel. Bulan Juli diperkirakan akan menjadi momen di mana anggota OPEC akan menaikkan tingkat produksinya, hal itu kembali ditekankan oleh anggota OPEC bahwa kenaikan produksi ini sebagian langkah dari stabilitas harga ya, akibat dari gangguan pasokan yang berasal dari Rusia. Batu bara terpantau menguat 0,52 masih di level 380 USD per metric ton, sedangkan CPO melemah tipis 0,09 persen di level 5.680. Untuk perdagangan pada Senin ini, IHSG kami proyeksikan memiliki kecenderungan beris dengan rentang support di 6.860 dan resisten di kisaran 7.074. Selanjutnya, untuk berita korporasi, kami merekap di antaranya TKIM atau PT Padrik Kertas Ciwi Kimia TBK yang akan membagikan dividen, cash senilai 10 juta USD. Dari pembagian dividen senilai 10 juta USD ini, TKIM berpeluang akan mencatatkan dividen per share senilai 25 rupiah per lembar saham. Jika kita lihat dari harga penutupan terakhir, di mana TKIM ditutup di harga Rp6,450 dengan dividen per share 25 rupiah per lembar saham, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan dividen yield sebanyak atau senilai sebesar atau maksud saya sebesar 0,4%. TKIM juga dijadwalkan akan mencatatkan hukum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 20 Juni atau hari ini, yang kemudian dilanjutkan dengan X-dividen pada 21 Juni 2022, khusus untuk pasar reguler dan juga negosiasi. selanjutnya ada INKP atau PT Indah Kiat Pup and Pepper, yang juga akan membagikan cash dividen dengan total Rp273,5 miliar. Atau jika kita lihat dari keterbukaan informasi yang bisa kita peroleh, INKP akan membagikan sebanyak-banyaknya Rp50 per lembar saham. Jika kita bandingkan kembali atau kita lihat lagi, INKP ditutup di Rp7.925 dengan dividen per share ada di kisaran Rp50 per lembar saham. Maka Bapak dan Ibu jika tertarik untuk melihat dividen atau memiliki di saham INKP ini, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan dividen yield sebesar 0,6%. Sedangkan kita lihat dari jadwal kum dividen di pasar reguler dan negosiasi, INKP berencana akan memberikan dividen di kum dividen tanggal 20 Juni 2022, sedangkan ex-dividen di pasar reguler dan juga negosiasi berakhir di tanggal 21 Juni 2022. Terakhir ada TRST atau PT Trias Sentosa TBK, juga akan membagikan dividen cash sebanyak-banyaknya 20 per lembar saham atau total Rp56,2 miliar. Kalau dilihat dari TRST ya, dengan Rp20 per lembar saham dengan penutupan di Rp745. Dividen yield yang berhak Bapak dapatkan jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti jadwal dividen ini. Dividen yield yang akan dibagikan atau didapatkan oleh Bapak dan Ibu berada di kisaran 2,3%. Baik, dari berita korporasi kami lanjutkan dengan rekomendasi pilip sekuritas untuk perdagangan hari ini. Di antaranya ada Yen Def atau Indofood Sukses Magmur TBK. Trend dari jangka pendek bullish dan juga medium term trend juga bisa dibilang atau dikatakan bullish. Dengan pembentukan candle terakhir membentuk pola tidak bisa dibilang morning star, karena ini mungkin sedikit di bawah candle 2G-nya sebelumnya. Namun, dengan adanya candle bullish yang terganti atau terbentuk di Jumat kemarin, kita masih bisa rekomendasikan untuk diperhatikan atau mungkin entry price di Rp6775, target price pertama di Rp7.000, sedangkan target price kedua di Rp7.175. Untuk stop loss-nya kami sarankan berada di level Rp6.550. Yang kedua ada NICL atau PAM Mineral TBK. NICL pun juga masih cukup menarik dari short term maupun medium term, dengan candle terakhir membentuk satu pola bullish. Candle ataupun stochastic oscillator juga mendukung adanya rebound pada perdagangan pagi hari ini dan NICL. Kami rasa area yang bisa diperhatikan untuk entry price ada di kisaran Rp105.000. Target price pertama bisa diperhatikan di Rp118.000, sedangkan target price kedua berada di kisaran Rp123.000. Untuk stop loss, kami sarankan Bapak dan Ibu bisa diperhatikan di area atau di level 93. Yang ketiga ada KKGI, Resource Alam Indonesia TBK. KKGI membentuk satu pola candle doji morning star dengan stochastic oscillator berada dalam area oversold. KKGI juga sekaligus mencoba atau menguji area M90. Sekaligus dengan begitu ya, KKGI kami rasa bisa diperhatikan untuk dimanfaatkan adanya rebound pada perdagangan hari ini ataupun beberapa hari ke depan. Area entry price yang bisa diperhatikan di Rp520.000, target price pertama Rp574.000. Sedangkan target price kedua, jika target price pertama dilampaui, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di Rp615.000. Rp610.000 atau Rp615.000. Stop loss kami sarankan berada di level Rp466.000. Yang keempat ada TCPI, Transcall Pacific TBK. TCPI candle pun juga cukup menarik, hammer terbentuk di rentang MA21 dan 34. Stochastic oscillator berada di area oversold. Entry price yang bisa kita sarankan di Rp10.750.000 sampai Rp10.775.000. Target price pertama itu ada di kisaran Rp11.250.000. Target price kedua yang bisa diperhatikan ada di level Rp11.600.000. Stop loss bisa dicermati atau baiknya diwaspadai di area Rp10.275.000. Yang selanjutnya, dari Edukasi Dalam Sepekan, Filip Sekuritas Indonesia, akan mengadakan salah satu webinar di hari ini, tanggal 20 Juni 2022, dengan judul Larangan Ekspor CPO Dicabut, bagaimana prospeknya? Acara ini akan diadakan di hari Senin 20 Juni atau hari ini. Dimulai pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Untuk acara ini, Bapak dan Ibu bisa langsung akses link Zoom yang ada di slide ini. Atau nanti bisa ditunggu di grup media sosial, Filip Sekuritas khususnya Research, untuk dibagikan link Zoom. Kemudian ada Sekolah Pasar Modal, Learn and Earn with Bay and Filip Sekuritas Indonesia. Acara ini diadakan di hari Rabu 22 Juni 2022, pukul 13 siang atau 1 siang, sampai 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk acara Sekolah Pasar Modal, Bapak dan Ibu bisa daftar melalui WhatsApp yang ada di slide ini. Dan link acara akan diberikan setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan proses pendaftaran. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita bisa buka sesi Q&A. Seperti biasa, saya akan berikan waktu 1 menit untuk menuliskan segala pertanyaan di kolom Q&A. Dan kita akan kembali 1 menit lagi dengan pembahasan pertama. Terima kasih. 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 Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menunggu. Terima kasih. 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 INDI, sama ICBP. INDI ada baiknya, Bapak dan Ibu, perhatikan di area EMA 90, karena saat ini kebetulan INDI sudah hampir sentuh area EMA 90. EMA 90 itu kalau digambarkan dari Fibonacci retracement, ada di kisaran 2.490-an. Mungkin kalau ada pergerakan yang cenderung di bawah 2.490 sampai area EMA 90-nya, kami rasa mulai mengkhawatirkan adanya peris reversal untuk INDI ke depan. Seperti itu, kurang lebih mungkin kalau kita lihat di sini ada support klasik. Kalau kita lihat selain dari support dynamic yang kita bentuk tadi dari Fibonacci retracement, support klasik ada di kisaran 2.490-an. 2.480 kurang lebih. Support selanjutnya dari INDI, itu ada di kisaran 2.360. Coba saya cek. 2.360 adalah support klasik selanjutnya. Jadi mungkin bisa diperhatikan antara support dynamic maupun support klasik yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya ada ICBP atau Indofood CBP sukses makmur TBK. Kalau untuk ICBP, candle pattern-nya masih menunjukkan adanya penahanan di kisaran area resisten sebelumnya. Resisten dia itu ada di kisaran 8.800. Candle ini atau candle pattern ini adalah lebih menunjukkan ke arah evening star. Jadi kami rasa ICBP ada baiknya juga dijauhkan, apalagi yang belum punya. Kalau yang sudah punya mungkin saya bisa sarankan untuk sell on weakness pun juga masih cukup layak. Kalau Bapak dan Ibu memang sudah punya posisi gain atau untung. Tapi kalau misalkan belum, saya rasa sih ini agak cukup riskan. Support dia ada di kisaran 8.350. Itu adalah support klasik. Support dynamic kalau kita lihat dari Fibonacci Retracement, kami rasa ada di kisaran tepat di area EMA 90 ya. Di 8.125 sampai 8.150. Jadi mungkin seperti itu. Untuk hari ini mungkin ICBP punya peluang untuk membeli melanjutkan pelemahannya. Karena kita lihat di sini juga stokastik RSI masih dalam fase berisnya atau fase pelemahannya. Dari volume juga kita lihat di sini ada satu spike ya. Volume yang terjadi ketika ICBP mengalami pelemahan. Jadi ini yang kita khawatirkan akan menimbulkan satu keberlanjutan dari beris trend yang dibentuk sebelum. Selanjutnya ada TLKM sama BMRI. TLKM. Kita lihat TLKM di sini punya emotional resistance. Ada di kisaran 4.250 ya. Ini adalah emotional resistance. Tapi kami rasa kita perlu lihat dulu ya. Ada support yang cukup menunjang atau tidak. Kami rasa ya di sini ada support di 4.010 ya. 4.010 ada support klasik di sini. Dan sepertinya TLKM ini cukup tertahan di kisaran 4.010 tadi sehingga kami rasa telkom masih bisa ditunggu sampai emotional resistance-nya itu dicapai ya di 4.250. Jadi mungkin kalau ada pergerakan masih di atas 4.010 kita masih bisa sarankan hold. Tapi kalau di bawah 4.010 saya sarankan untuk mulai pertimbangkan batasan risiko yang Bapak dan Ibu miliki masing-masing. Lanjut BMRI. Kalau dari BMRI kami rasa masih akan cenderung sideways ya. BMRI saat ini rentang resisten ada di kisaran 8.500. Kemudian untuk support ada di kisaran 7.950 ya. Jadi sideways ini kami rasa ada baiknya diperhatikan terlebih dahulu. Atau strategi wide and see masih lebih layak untuk diterapkan di BMRI. Sembari kita melihat adanya breakout di antara 8.500 atau di 7.950. Jadi antara dua itu. Jadi kalau misalkan sudah breakout resisten ya itu berarti kita bisa mulai pertimbangkan untuk entry buy. Tapi kalau sebaliknya ya. Kalau dia breakout di support sudah pasti kita jauhkan dulu ya. Karena itu ada potensi dia menunjukkan adanya satu pola beris. Lanjut ada PTBA sama NISP. Buy dan sell di berapa? PTBA, buy dan sell di berapa? Kalau PTBA mungkin kita bisa sarankan untuk diperhatikan dulu terlebih dahulu. Kita coba lihat pergerakan selanjutnya dari PTBA. Karena saat ini kebetulan PTBA tepat berada di area support dynamic 3740. ada di 0,618 Fibonacci Retracement. Support selanjutnya kita bisa harapkan dari area support dynamic Fibonacci Retracement 0,786. Ada di kisaran 3.500. Jadi mungkin 3.500 kita bisa perhatikan. Kalau ada keberlanjutan atau penembusan di area 3.500 mungkin kembali kita sarankan untuk pertimbangkan batasan resiko yang Bapak dan Ibu miliki. Karena sebenarnya 3.500 itu sudah cukup fair ya. Atau low risk ya. Bisa dikatakan seperti itu. Low risk. Dan area 3.500 bisa dijadikan area pengujian. Untuk melihat apakah PTBA ini sudah masih berada dalam area rentang resistennya atau mungkin sudah menunjukkan satu reversal pattern untuk beri selanjutnya. Buy dan sale di berapa? Mungkin kalau buy kita bisa perhatikan di 3.500 terlebih dahulu. Untuk sale di berapa? Kalau kita asumsikan ya. Coba kita lihat dulu. Dan kita anggap 3.500 itu adalah area ribal. Berarti sale di berapa? Sale-nya itu ada di kisaran 3.930. Kita perlu melihat level yang lebih moderate. Karena di sini tepat ada di kisaran 0,13 dan 0,24 exponential moving average. Jadi kita tunggu dulu apakah ini bisa ditembus oleh PTBA atau tidak. Karena kalau misalkan memang dia dalam rentang berisnya atau masuk dalam beris reversal, M13 dan 0,24 biasanya akan menjadi satu resisten dinamik yang kuat. Lanjut NISP. Kalau NISP sih kayaknya agak cukup beresiko ya. Resisten dan support. Mungkin resisten ada di 650, support ada di kisaran 630. Jadi kalau ada di pengulangan kembali di 630, bisa spekulatif baik. Tapi kami ingatkan kembali bahwa NISP cukup beresiko dan memiliki satu tingkat resiko yang lebih tinggi. 630, kemudian 650 kalau bisa diperhatikan untuk buy dan sale. Lanjut ada MYOR. MYORA indah dan juga Unilever. Untuk Unilever kita juga bisa pantau terlebih dahulu area support di 4590. Karena sebenarnya 4590 ini adalah satu support yang cukup kuat yang sudah menopang UNVR dalam kurun waktu kurang lebih sebulan. Jadi kalau ada penembusan di 4590, kita bisa lihat kembali area support dynamic ada di kisaran 4240. Ini karena kebetulan 4240 itu mendekati area MY90 ya. Potensial akan mendekati area MY90. Jadi ini cukup layak untuk dijadikan entry buy atau mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu sambil melihat apakah Unilever ini memang sudah masuk dalam bullish reversal-nya dari chart pattern atau tidak. Karena di sini MY90 atau garis yang saya tunjuk ini adalah garis resisten cukup kuat ya yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Di sini kita tandai dulu bahwa MY90 ini menahan dari pergerakan Unilever. Di sini juga sama. Dan di sini ada juga. Di sini ada MY90 yang sempat ditembus tapi nggak lama dia melanjutkan dan tidak mampu bertahan di atas MY90-nya. Ini yang kita khawatirkan dari Unilever. Setelah adanya bullish trend pergerakan di atas MY90 kemudian MY90-nya kembali ditembus atau dilampaui ya. Berada di bawah MY90. Jadi mungkin itu ya saran yang pertama kita lihat di MY90-nya apakah cukup kuat untuk menahan pergerakan Unilever selanjutnya. Kemudian ada Mayora Indah TBK. Kalau untuk EMYOR, sama. Karena di sini kita pertimbangkan ada MY90 yang selalu menjadi emosional resisten. Eh sorry, jadi resisten dynamic yang cukup kuat yang sudah terjadi. Beberapa tahun terakhir ini MY90 masih menjadi resisten kuat ya untuk MYORA Indah TBK. Sehingga pencapaian di area Jumat kemarin, di hari Jumat kemarin ini sekaligus memberikan satu signal yang patut diwaspadai karena ada potensi kelemahan di sana. Selanjutnya ada INTP sama jasa market. INTP, karena kebetulan dia masih bergerak dalam rentang berisnya. Kita perlu lihat dulu support yang akan di... yang potensial dicapai oleh INTP atau di tuju selanjutnya. Itu ada di kisaran 8.775 atau 8.800 lebih tepatnya. Itu adalah support yang... support selanjutnya yang potensial di... dituju oleh INTP selanjutnya. Jadi untuk target selanjutnya. Target ke depan kami rasa INTP masih dalam rentang beris. Pola saat ini apakah masih... bisa dijadikan pedoman untuk entry buy? Saya rasa tidak ada baiknya waspadai penahanan di area EMA 13 dan 24 ada di kisaran 9.600-an sampai 9.375 atau 9.400. Itu yang kita khawatirkan akan menjadi satu resisten penahanan untuk INTP. Sebaliknya, supportnya ini masih ada. Support yang bisa dituju ini masih ada. 8.800. Tadi ada jasa merga yang belum kita bahas. Jasa merga. Kalau dilihat, mungkin jasa merga ini sudah mulai ketahan di area resisten klasik. Yang saya maksudkan di sini resisten klasiknya ada di kisaran 4050. Di sini ada resisten klasik pertama. Kemudian di sini ada area rejection atau area penahanan. Ini yang menjadikan jasa merga ini membentuk satu pola double top. Dari capetan sendiri, double top itu dapat diartikan sebagai pertanda adanya beris reversal. Kalau bisa kita persingkat saja pola gambarnya. Seperti ini. Ini adalah neckline-nya. Neckline ini adalah sebagai satu support di kisaran 360. Jadi kalau ada penembusan jasa merga di 360, saya rasa ada baiknya dijauhkan. Atau yang sudah punya bisa langsung sell on weakness. Karena ini berkaitan dengan signal selanjutnya. Signal keberlanjutan dari beris. Oke, lanjut ada Astra International, kemudian ada TEMAS, TBK. Astra International. Dia pun juga masih punya support kuat ya di EMA 90. Stochastic RSI masih dalam area oversold. Kami rasa Astra International kalau tidak mampu tembus EMA 13 dan 24, atau lebih tepatnya di rentang di area 7000, kalau dia tidak mampu tembus di area 7000 atau lebih tinggi lagi dari kisaran 7075, saya rasa Astra International ada baiknya dijauhkan. Karena di situ ada potensi penembusan di area EMA 90 yang akan mengarahkan Astra International kepada pola beris. Beris reversal lebih tepatnya. Astra International juga masih punya gap di sini. Kalau boleh saya gambarkan untuk lebih jelasnya lagi. Di sini dia ada gap yang belum ditutup ya. Nah, gap ini potensial sekali untuk menjadi satu support, emotional support. 5825, ini yang kita kakotetkan. Kalau memang dia tembus EMA 90 dan valid, adanya beris reversal, ini 5825 adalah target harga selanjutnya. Begitu. Kemudian ada TEMAS TBK. TEMAS TBK, kalau kita lihat dari dua kali pergerakan, dia tidak mampu bergerak dalam rentang bulisnya kembali, atau membalikan koreksi saat ini untuk kembali dalam pergerakan alberisnya. sebaliknya, kami rasa TEMAS TBK ini, kalau untuk strategi entry buy-nya, saya rasa coba tunggu breakout dulu ya. Breakout di kisaran area 2580-an sampai, ya kurang lebih 2580-2600-an. kalau memang ada breakout di area tersebut, Bapak dan Ibu bisa kembali pertimbangkan untuk masuk, atau entry buy di TEMAS TBK. Tapi kalau misalkan dia sepertinya tertahan di antara rentang resistance yang kita sebutkan tadi, ada baiknya TEMAS ini coba dijauhkan dulu, atau dikurangi dulu porsinya. Support dia ada di klasik 2250, itu support klasiknya. Kalau kita lihat dari dynamic support, itu tepat ya, 0,618 atau Fibonacci Retracement, golden ratio itu kita biasa gunakan 0,618, ini tepat di 2240. Berarti baik itu Fibonacci Retracement maupun support klasik sama-sama mengarahkan di kisaran 2240-2250. Selanjutnya, tanya dong BBCA dan BBKP. BBCA, teknikal kalau kita lihat dari, apa namanya, historis pergerakannya, BBCA ini punya resisten, sepertinya punya resisten dynamic di EMA 90. Karena di sini, dia tertahan di EMA 90-nya. Jadi asumsinya adalah, BBCA ini perlu melampaui EMA 90-nya kembali. Kalau melihat dari historisnya, saya rasa BBCA ini agak potensial untuk di bertahan, atau reject di area EMA 90. Tertahan di kisaran area EMA 90. Oke. Lanjut, untuk support-nya ada di kisaran 7250. Itu adalah support klasik yang dimiliki oleh BBCA selanjutnya. Tadi abis BBCA ada BBKP. BBKP masih cukup rapi ya. Pergerakannya masih dalam rentang beris. EMA 24 masih kita pantau atau lihat sebagai area resisten klasik kuat. Support-nya mungkin kita bisa coba lihat di kisaran 167 ya. Kalau boleh kita lebih perjelas lagi. Dia ada di kisaran 167 untuk support-nya. Dan kalau kita lihat dari current price ya, terakhir yang kebetulan hari ini sudah dibuka jam perdagangannya, ada di 183. Cukup jauh kalau misalkan kita mau hold ya, kalau beberapa dan ibu sudah punya. Kalau yang belum punya, mungkin 167 bisa diperhatikan untuk entry buy, atau bisa diperhatikan untuk mulai memasukkan BBKP ini ke dalam watchlist kalau memang sudah bergerak dalam rentang 167. Support dynamic yang dibentuk dari Fibonacci retracement ada di 174. Jadi mungkin antara 174, 167, itu adalah support, dua support selanjutnya yang dimiliki BBKP. Sampai saat ini BBKP kami rasa masih akan terus bergerak dalam rentang beris. Lanjut, boleh bahas Excel. Kemudian Adaro. Ada Excel sama Adaro. Excel Aksiata, kita coba lihat dulu ya. Dia jelas ini dalam rentang berisnya. Masih dalam tren beris. Support klasik, kita bisa lihat di sini ada Rp1980. Sangat jauh dari current price. Kalau dilihat dari support lainnya, yang kita bisa coba tangkap, itu ada di kisaran Rp2240. Rp2240 itu sudah bekas resisten, bekas resisten yang ditembus. Jadi mungkin support yang dia miliki Rp2280. Tapi kalau support klasik, yang kita lihat dari swing low itu ada di kisaran Rp1980. Jadi baiknya Excel ini dijauhkan terlebih dahulu. Satu potensi untuk kembali beris dan juga memberikan satu potensial loss yang cukup dalam. Lanjut, Adaro Energi TBK. Adaro Energi Indonesia TBK untuk saat ini, baiknya diwaspadai kenapa? Karena dia sudah bergerak dan mencoba tembus di area Rp2880. Itu adalah support terakhir ya kami rasa. Support terakhir dari Adaro Energi, dari Kepunat Ciri Tracement, dan juga dari Emas 90. Jadi kalau sampai penutupan perdagangan atau mungkin hampir terlihat ya bahwa Adaro ini akan ditutup di bawah area Emas 90 dan juga di rentang 0,786. Itu ada di kisaran 2.880. Kalau memang sampai penutupan, saya rasa Adaro ini baiknya dijauhkan. Karena resikonya sudah mulai muncul. Adanya resiko dari beris reversalnya ini sudah mulai kelihatan. Selanjutnya ada WG dan MDKA. Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. WG juga sama ya. Baiknya perhatikan Emas 90 sebagai resisten kuat. Karena di sini sudah jelas dari historisnya juga Emas 90 menjadi penahan. Jadi yang kita khawatirkan, ya setidaknya WG ini kalau memang menguat ruangnya juga nggak begitu menarik ya atau cukup besar. Support klasik 1.70. Kemudian resisten. Kita bisa lihat dari resisten dynamic ada di 1.79. Jadi mungkin itu adalah rentang pergerakan WG untuk beberapa hari ke depan. Dan kalau melihat dari pola seperti ini, dengan dibentuknya lower high, support 1.70 ini potensial untuk ditembus. Waspadai pergerakan WG untuk beberapa hari ke depan. Lanjut MDKA. Kalau MDKA setelah adanya breakout Emas 90 ini, memang kita sudah waspadai untuk dijauhkan atau tidak sama sekali masuk ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu karena adanya penembusan di Emas 90 dan juga lower high yang terbentuk ini adalah satu tanda various reversal. Support, supportnya mungkin ada tipis ya. Ada di kisaran 4.090. Atau mungkin lebih tepatnya di sini ada 4.110. Ini sudah terlewat ya. Ini terlampaui. Jadi mungkin itu adalah supportnya. Support selanjutnya dari swing low ada di kisaran 3.510. Sangat jauh dari current price. Jadi mengingat resiko tersebut, kami sarankan untuk tidak masuk atau berhati-hati jika ingin spekulatif ataupun intraday trading di MDKA. Selanjutnya yang belum kita bahas di sini ada pertanyaan mengenai INCO dan PBNI yang cukup banyak. INCO pun juga sama. Untuk saat ini kita bisa sarankan Bapak dan Ibu perhatikan area Emas 90 atau mungkin kalau kita permudah ya di sini ada support klasik di 6.50. Jadi kalau ada tembus di 6.50 saya sarankan INCO dilepas dulu aja. Kalau yang belum punya, jelas kita tidak sarankan untuk masuk. INCO juga sama. Potensi untuk bergerak beris dalam beberapa hari ke depan. sedangkan BBNI juga sama kurang lebih. BBNI juga saat ini kecenderungannya bergerak di bawah area Emas 90. Yang kita khawatirkan akan menjadi satu pertanda adanya beris trend ya. Dari minor trendnya ini kita coba lihat ada potensial beris. walaupun di sini ada satu gap emosional resistant 8, 6, 7, 5 tapi di tengah-tengah sentimen saat ini saya rasa BBNI ini cenderung akan tertahan atau tertekan terlebih dahulu. Lanjut, untuk sektor kesehatan. Seperti apa kira-kira? Kita coba mulai dari Mika terlebih dahulu ya. Mitra keluarga karya sehat. Kalau dari teknikal, Mika ini masih potensi untuk tutup dulu gapnya. Atau mungkin sudah ya. Hampir. Emotional resistancenya ada di kisaran 28.40. Saya rasa kalau yang sudah punya masih bisa disarankan hold sampai 28.40. Untuk target harga selanjutnya kalau 28.40 ini dicapai saya rasa 2.900 cukup menarik untuk ditunggu. Dari pola sendiri, Mika dari minor trend masih dalam area beris. Sorry, masih dalam area bulisnya. Dari polanya masih menunjukkan satu potensial bulis ke depan. Jadi saya rasa kalau yang masih optimis dan pergerakannya masih cukup baik ya sampai beberapa hari ke depan apalagi ditutup gapnya ini dan masih lanjut bulis saya rasa resisten itu di 3.140 ini potensial untuk dicapai. Jadi mungkin dua resisten yang bisa diperhatikan 2.900 kalau ada pergerakan atau penembusan di atas 2.9 saya rasa 3.140 memiliki potensi untuk disentuh oleh Mika. Kemudian abis dari Mika kita coba bahas HIL Medica Loka Hermina TBK HIL pun juga sama kami rasa HIL ini masih bergerak dalam pulis trendnya. Resisten yang akan dicapai oleh HIL kami rasa ada di kisaran 1.545 masih cukup baik untuk diperhatikan kemudian ada Same kalau Same berkebalikan dari HIL dan juga Mika Same ini kami sarankan untuk lebih waspada pergerakannya karena resisten cukup kuat ada di kisaran 410 dan kalau kita lihat di sini Mika ya mungkin agak abstrak ya kelihatannya di sini tapi saya coba gambarkan terlebih dahulu dia punya minor trend itu kurang baik minor trendnya itu tidak mengarahkan kepada pola bulis jadi di sini juga ada kelihatan di sini ada swing high di sini ada lower high kemudian di sini juga ada lower high ini sudah formasinya berarti beris ya kelihatan di sini ada sideways tapi yang kita khawatirkan dia malah kembali breakout area supportnya support dia itu ada di kisaran 380 itu yang kita khawatirkan untuk pergerakan Same oke masih ada silo ya kalau dari kesehatan kita lihat Siloam International Hospital silo pun juga sama kurang lebih dia sudah cenderung bergerak di bawah MA90 itu berarti ada satu potensi beris trend dan di sini kita lihat juga kalau digambarkan dari minor trendnya dia juga masih punya lower high yang terbentuk ini lower high yang kita khawatirkan di sini berarti dengan pola seperti ini ya silo ini kurang lebih ini punya potensi untuk menyentuh area 950 jadi nanti polanya akan seperti ini kurang lebih dan 950 ini bukan berarti dia akan bertahan ya bisa jadi kalau memang masih dalam rentang berisnya 950 ini akan ditembus dan akan membentuk satu support baru itu yang kita khawatirkan akan terjadi di silo jadi mungkin ada beberapa saham di sektor kesehatan yang bisa diperhatikan atau masih bisa di hold dan ada sebagian yang memang tidak layak untuk dimasukkan ke dalam watch list perdagangan baik selanjutnya setelah sektor kesehatan selesai kita bisa bahas harum kemudian ada park war sepertinya property belum kita bahas pagi hari ini kita mulai dulu dari harum terlebih dahulu harum energi TPK setelah dividen dia membentuk 3 black rose yang berarti ada satu potensi beris ke depan dari candlesticknya dan support yang bisa dicapai oleh harum itu ada di kisaran support klasik 1465 maksud saya 1465 adalah support selanjutnya yang mungkin dicapai oleh harum dan sampai saat ini saya rasa potensial dan memiliki potensi yang cukup besar agaknya diwaspadai dan juga dijauhkan untuk harum kemudian ada pakwon jati TBK dari pewon juga sama sedikit terganggu dengan adanya penahanan di area EMA24 namun ya dengan adanya pola seperti ini saya rasa pakwon agaknya diwaspadai atau berhati-hati kalau memang tertarik untuk masuk ke pewon ataupun sudah memiliki saham ini support dynamic saya rasa cukup kuat ada di 454 atau mungkin ya ke depannya mungkin 454 ini akan menjadi satu target tersendiri ya bagi pakwon jadi kalau yang belum punya ya potensial berisnya sangat terbuka lebar dan tidak ada satu tanda bahwa pewon ini sudah mengakhiri dari fase beris jangka pendek ya dari minor kemudian ada S-Hardware sama ACRA sebentar kita coba bahas untuk S-Hardware terlebih dahulu S-Hardware jelas ya bapak dan ibu bisa lihat disini masih ada potensi pelemahan yang akan berlanjut mungkin supportnya kalau bisa kita pastikan terlebih dahulu support selanjutnya yang akan dicapai oleh S-Hardware ada di kisaran 720 720 berarti masih ada potensial beris ya sarannya untuk S-Hardware lebih tidak apa ya dipilih ya atau lebih baik dijauhkan tadi ACRA ya ada AKRA ACRA Corporate TBK AKR tembus MA24 ini yang kita perlu tandai terlebih dahulu karena disini dia beberapa kali momen dia tertahan di kisaran MA24 di atas MA24 bisa dibilang MA24 ini menjadi satu support kuat tersendiri untuk AKR tapi setelah adanya penembusan di MA24 saran saya mungkin AKR bisa dimasukkan dulu ke dalam watchlist jangan terburu-buru masuk sebaliknya kami rasa AKR dengan kalau kita lihat dari secondary trend secondary trend secondary trend kami rasa untuk entry buy-nya kembali bisa diperhatikan nanti di kisaran 970 sampai 950 itu jangka menengah jangka menengah itu yang kita lihat sampai saat ini AKR mungkin masih akan coba koreksi terlebih dahulu tapi melihat dari koreksinya ini saya rasa koreksinya hanya sebatas koreksi wajar dan masih menarik untuk di hold jangka panjang karena disini trendnya dari primary dan juga secondary kalau disini saya coba gambarkan secondary trendnya secondary trendnya itu masih sangat bagus itu sebabnya kita masih menyarankan untuk di hold kalau memang Bapak dan Ibu yang memiliki kacamata investasi seperti itu kemudian SMRA ISAT juga banyak yang menanyakan jadi mungkin kita bahas terlebih dahulu ISAT Indosat TBK ISAT juga kembali beris jadi mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya ISAT akan cenderung menguji area MA13 MA13 sudah diuji mungkin disini selanjutnya MA90 exponential moving average 90 jadi pergerakan yang sama yang terjadi di bulan Mei kemarin ini bisa dijadikan pelajaran jadi setelah adanya auto reject atau penurunan yang sangat dalam dilanjutkan dengan penembusan di MA90 dan selanjutnya dia akan bergerak di bawah rentang exponential moving average 90 hari disarankan untuk berhati-hati atau tidak masuk terlebih dahulu selanjutnya SMRA atau Sumarekon Agung TBK kita lihat dulu supportnya yang bisa kita lihat support dari SMRA itu ada di area kurang lebih 510 ini support klasik karena kita lihat tidak ada support lagi yang bisa dijadikan acuan jadi 510 dengan secondary dan juga minor trend seperti ini masih menunjukkan arah beris saya rasa SMRA masih punya potensi untuk lanjut melemah sampai 510 baiknya dijauhkan untuk SMRA MTDL saham selanjutnya yang akan kita bahas MTDL pertama yang kita perlu waspada itu adalah lower high yang dibentuk oleh MTDL ini ini ada lower high walaupun di sini dia masih uji area support support kuat dia di 615 tapi ada lower high seperti ini kalau saya pribadi tidak sarankan untuk masuk kadang ada beberapa yang melihat harga yang sudah mendekati area support itu sudah mulai menarik untuk dicermati atau mulai dibeli kembali tapi saya pribadi perlu lihat adanya chart pattern jadi di sini chart pattern yang saya temui adalah potensial beris jadi 615 ini ya mungkin hanya akan menahan pergerakan MTDL sesaat ya dan kalau ada breakout itu sudah pasti perlu dijauhkan MTDL mungkin MTDL adalah pembahasan terakhir dari Philip Morning Marko edisi 20 Juni 2022 kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bersedia bergabung dan juga berdiskusi di Philip Morning Marko sampai jumpa di pertemuan selanjutnya karena kita akan selalu hadir di setiap hari bursa pukul 8.30 sampai dengan selesai jadi pastikan Bapak dan Ibu tetap join dan juga memperbarui informasi mengenai pasar regional dan juga global serta rekomendasi dari Philip Sekuritas yang layak untuk ditunggu terima kasih selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuat selamat menikmati